Sesungguhnya, orang-orang akan melihat segala urusanmu, sebagaimana engkau dahulu melihat urusan para pemimpin sebelummu. Rakyat akan mengawasimu sebagaimana engkau mengawasi pemerintahan sebelumnya. Mereka akan berbicara tentangmu sebagaimana engkau berbicara tentang mereka. Sesungguhnya, rakyat akan berkata yang baik-baik tentang urusan mereka yang berbuat baik kepadanya. Terima kasih. Sungguh sangat membahagiakan kami, saya khususnya. Tadi ada walaian dari BUMR yang meskipun mengambilkan Pak Rektor, tapi di sisi lain juga memberikan kabar gembira bahwa beliau sudah melaksanakan aktivitas-aktivitasnya dan mudah-mudahan pada hari-hari selanjutnya beliau masih dilimpahi kesehatan dan kemampuan-kemampuan yang lain untuk segera berada di tengah-tengah kita. Bapak-Ibu yang saya hormati, tadi sudah dinyatakan oleh Pak WR3, materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan nasihat, pentingnya nasihat untuk para pemimpin. Di dalam kimpunan kitab khadis, yaitu kitab Al-Arba'in al-Nawawiyyah, yang ditulis oleh Imam Nawawi, salah satunya disebutkan hadis, Allah ayat-AHat al-Nawawi, dan al-Nawawi 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 al-Nasihah, salah satunya. Qulna liman qaulalillahi walididhabihi walilasmurihi waliyahimadil muslimi nawwa'amadihi karawahul muslim Diriwayatkan dari Api Rp. Tamim bin Aus'ad-Dari R.A. Al-Quran beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda Ad-Dinu An-Nasihah, agama itu adalah nasihat, salah satunya beliau mengulangi kalimat ini tiga kali Ad-Dinu An-Nasihah, Ad-Dinu An-Nasihah, Ad-Dinu An-Nasihah, sehingga ini menarik para sahabat dan ada di antara mereka yang bertanya, liman, Ya Rasulullah Untuk siapa nasihat itu, Wahai Rasulullah Rasulullah SAW kemudian menjawab Lilahi walikidhabihi walilasmuri waliyahimadil muslimi wa'amadihi Nasihat itu untuk Allah, Kitab Allah juga bagi Rasulullah dan untuk para pemimpin kaum muslimi dan untuk seluruh umat Islam Bapak Ibu yang saya hormati bahwa indikator kesuksesan hidup itu adalah bagaimana kita bisa membangun budaya saling menasehati di antara kita di dalam kebenaran dan sabaran Inilah yang harus selalu tidak bangun di antara kita, tidak sungkan-sungkan untuk memberikan nasihat Biasanya di antara kita sendiri kalau mau memberikan petua nasihat itu rasanya tidak enak Tapi itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Quran Kita bisa menggunakan Al-Quran Al-Asr Alaafri'i 253 emphasize Allah Benarkty Bismillahirrahmanirrahim bahwa orang-orang yang tidak rugi, orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan mereka, itu adalah mereka yang mau saling memberikan masyarakat, saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi Islam memberikan perhatian yang serius di dalam hal, saling menasehati tamasso, tamasso pun, termasuk nasihat untuk para pemimpin. Kalau kita melihat Fadis tadi, salah satu peruntukan nasihat yang disebut secara jelas oleh Fadis tadi adalah nasihat untuk pemimpin Wali A'im Matil Muslimin untuk para pemimpin umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa memberikan nasihat pada pemimpin untuk masyarakat dan umat itu termasuk amalan yang muria, bahkan termasuk kategori jihad di Sabi Dillah. Tidak mudah, tidak tampang memberikan nasihat pada pemimpin. Salah-salah, ya kita bisa termasuk orang yang tidak disukai. Bisa-bisa, ya kalau itu adalah pemerintah, kita bisa masuk ke jahat. Jadi, perbuatan yang paling baik itu adalah memberi nasihat, dikatakan situ kepada pemimpin yang dolin. Nah, ini memang sulit dan itu membutuhkan keberanian. Memberi nasihat pemimpin, itu berarti kita menolong pemimpin itu di dalam menjalankan kebenaran. Karena seringkali ya, orang kalau sudah diberi pemenang, ada kecenderungan untuk koru. Ada kecenderungan untuk menyalahgunakan pemenang tersebut. Maka, supaya pemimpin itu tetap berjalan pada jalan yang lurus, yang sudah dijaliskan oleh Allah, maka kewajiban kita untuk saling memberikan nasihat. Dan di dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama dan para pemimpin, itu ada sinar di saling memberikan nasihat. Banyak falifah yang begitu diangkat menjadi falifah, kemudian langsung menganggil ulama untuk memberikan nasihat kepadanya. Apa yang seharusnya dia lakukan, hal penting apa yang harus dia ingat di dalam kepemimpinannya itu. Bahkan antara pemimpin pun juga saling memberikan nasihat. Kita lihat Ali bin Abi Talib, sahabat Ali bin Abi Talib r.a. ketika beliau menjadi falifah, beliau memberikan nasihat kepada penur Mesir, Malik bin Harif al-Ashar, yang ketika itu akan menjalankan tugasnya. Beliau berkata kepada penur yang diangkat dan mau menjalankan tugasnya ke Mesir itu, Tahuilah, Wahai Malik, aku telah mengangkatmu menjadi seorang gubernur dari sebuah negeri yang dalam sejarahnya berpengalaman dengan pemerintahan yang baik dan buruk. Kita tahu Mesir itu adalah negeri yang eksistensinya itu demikian lama. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang sudah memerintah di negeri Mesir. Ada yang baik, ada yang buruk, kita kenal, Pir'on itu juga berasal dari negeri Mesir. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya, Sesungguhnya orang-orang akan melihat segala urusanmu, sebagaimana engkau dahulu melihat urusan para pemimpin sebelummu. Rakyat akan mengawasimu sebagaimana engkau mengawasi pemerintahan sebelumnya. Mereka akan berbicara tentangmu sebagaimana engkau berbicara tentang mereka. Sesungguhnya rakyat akan berkata yang baik-baik tentang urusan mereka yang berbuat baik kepadanya. Jagalah keinginanmu agar selalu dibawa kendali dan jauhkan dirimu dari hal-hal yang terlarang. Dengan sikap waspadanku akan mampu membuat keputusan antara sesuatu yang baik atau tidak baik untuk rakyatmu. Kembangkan sifat kasih sayang dan cintailah rakyatmu. Jadikanlah itu sebagai sumber kebijakan dan berkah bagi mereka. Jangan bersikap kasar dan jangan memiliki sesuatu yang menjadi milik dan hak mereka. Mereka rakyatmu itu adalah makhluk yang lemah, bahkan kadang sering melakukan kesalahan, maka berikanlah ampunan dan maafmu. Allah telah menyerahkan urusan mereka kepadamu dan menguji dirimu dengan urusan mereka. Bapak-Ibu yang saya hormati, jadi kepemimpinan itu adalah sebuah ujian. Rakyat atau orang-orang yang dipimpin itu adalah ujian bagi pemimpin. Pemimpin itu adalah ujian bagi rakyatnya. Jadi adalah tiba-tiba semuanya itu adalah merupakan ujian di dalam kehidupan kita. Istri itu menjadi ujian bagi para suami. Suami demikian juga menjadi ujian untuk para istri. Anak menjadi ujian untuk para orang tua. Orang tua juga menjadi ujian dari anak-anaknya. Jadi hidup ini adalah ujian. Kalau kita catat, ada beberapa poin dari nasihat Alipin Abi Taurif kepada calon Gubernur Mesir tadi. Yang pertama adalah rakyat akan melihat dan mengawasi gerak-gerik kalian. Pemimpin itu adalah center, pemimpin itu adalah pusat perhatian rakyat. Oleh karena itu, segala apa yang dilakukan oleh pemimpin itu akan dilihat oleh rakyatnya. Yang kedua, mereka akan berbicara tentangmu. Maka jadi pemimpin itu tidak usah baper, dijadikan rasa-rasan itu biasa. Karena memang, ya, ngasih pemimpin itu paling enak. Ngomong tentang kebijakan pemimpin, kritik kebijakan pemimpin, itu ya, paling mengasihkan. Jadi kita tidak perlu kemudian terbawa emosi ketika kita mendengar diri kita menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga adalah, jagalah keinginanmu agar selalu di bawah kendali. Ketika seseorang itu memimpin, yang tadinya dia bersikap sederhana, tidak banyak keinginan, tapi biasanya setelah menjadi pemimpin, di mana penang berada di tangannya, di mana fasilitas itu juga ada pada dirinya, maka keinginan-keinginan itu akan muncul. Nah, disinilah perlu pemimpin itu mengendalikan keinginan-keinginannya itu. Jauhkan dirimu dari hal-hal yang terlarang. Yang keempat, jauhkan dirimu dari hal-hal yang terlarang. Kita diminta untuk menjaga hawa nafsu kita, supaya hawa nafsu itu yang kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah. Yang kelima, kembangkan sifat cinta dan kasih sayang terhadap rakyat. Ini yang harus selalu kita perhatikan. Mengembangkan sifat cinta dan kasih sayang terhadap rakyat. Kita memimpin dengan hati. Memimpin dengan cinta dan kasih sayang, dan menjadikan itu sebagai dasar kebijakan. Kalau kita membuat satu kebijakan, kita membuat aturan di lingkungan kepemimpinan kita, dasar semuanya itu dengan rasa cinta dan kasih sayang terhadap orang-orang yang kita pimpin. Ejadumen ya, mumpung kita menjadi pemimpin, kita tetapkan aturan-aturan itu sesuai dengan kemauan kita. Ya, orang itu kan beda-beda. Memang barangkali yang terbaik menurut kita itu adalah apa yang kita inginkan. Ya, tapi para orang-orang yang kita pimpin itu akan suka memiliki keinginan, memiliki perlindungan, dan lain sebagainya. Yang ke-6, jangan bersikap kasar. Lemah lembutlah terhadap orang-orang yang kita pimpin. Jadi, jaga omongan kita, jangan sampai apa yang kita ucapkan itu menyakiti orang lain. Biasanya itu dilakukan oleh pemimpin tanpa sakit. Kita mengucapkan sesuatu dan itu menyakiti hati orang yang kita pimpin, anak buah kita. Dan kalau anak buah itu sudah tersakiti hatinya, itu tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mereka. Itu akan selalu ingat, oh dia itu ketika menjadi pemimpin, pernah mengatakan, saya begini, begitu. Yang ke-7, jangan merebut sesuatu yang menjadi milik dan hak mereka. Berikan hak rakyat kepada rakyat, berikan hak yang seharusnya diterima oleh orang-orang yang kita pimpin. Jangan sampai kemudian kita merebut pemimpin-pemimpin rebutan dengan yang dipimpin. Ya, aneh itu ya. Ya, pasti yang menang adalah yang memimpin gitu ya. Tapi itu sungguh sangat menyakitkan dan itu jauh dari keadilan. Yang ke-8 adalah lapangkan dadahmu dengan ampunan dan maaf bagi rakyatmu. Yang kita pimpin itu sedikit adalah orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, kata-kata pemimpin itu adalah orang yang terbaik di antara mereka. Maka yang dipimpin itu biasanya levelnya di bawah mereka. Maka kalau mereka melakukan satu kesalahan karena ketidaktahuan, ya, dalam arti ya kebodohan mereka, lapangkan dadahmu untuk memberikan maaf pada mereka. Tidak mudah-mudahan kemudian memberikan hubungan terhadap apa yang dilakukan oleh anak buah kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita hanya akan fokus pada poin pertama yaitu tentang pengawasan. Gimana di situ tadi dikatakan bahwa rakyat akan melihat dan mengawasi segala gerak gerikmu. Pengawasan itu merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya sebuah kegiatan secara konsisten. Sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat bernasai dengan baik. Nah, di dalam Islam, pengawasan itu mempunyai karakteristik antara lain, pengawasan yang bersifat material dan yang bersifat spiritual. Jadi, monitoring itu bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari Allah. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, bahwa semua kebijakan dan tindakan itu akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan juga kepada Allah sebagai pengawasan. Jadi, seorang pemimpin Muslim itu dalam setiap kebijakan dan tindakannya harus memiliki sifat yang disebut dalam dunia sufi sebagai muroh obobah. Artinya, selalu diawasi. Memiliki rasa bahwa dirinya itu selalu di dalam pengawasan, terutama oleh Allah yang mengalir dan maha mengetahui. Di mana orang yang yakin bahwa Allah itu pasti mengawasi hamba-hambanya, maka orang itu akan selalu bertindak dengan hati-hati dalam segala hal. Kalau kita lihat secara etimologis muroh obat itu berasal dari kata dasar roh obat yang berarti memperhatikan, menyaksikan, dan mengawasi. Menurut Imam al-Ghazali, yang dimaksud dengan muroh obat itu adalah perhatian, penjagaan, atau pengawasan diri untuk selalu mengarahkan hati kepada Allah yang senantiasa mengawasi dan menjaga manusia. Jadi, manusia itu tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pasti akan mengetahuinya. Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayah 188 disebutkan Yastafu Namin Anas Walayastafu Namin Allah Mereka itu bisa saja bersembunyi dari manusia. Manusia bisa berada di satu tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, tidak diketahui, tidak dilihat. Tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Walayastafu Namin Allah, siapa di antara kita yang bisa berada di satu tempat yang Allah itu tidak tahu? Tidak akan bisa. Jadi, kita tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Kemudian, di dalam Turan Surah Al-Baqarah 235 disebutkan Dan ketahuilah bahwasannya Allah itu mengetahui apa yang terlalu dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Murokobatullah itu berarti keyakinan seorang Bapak bahwa Allah SWT mengawasi dan memperhatikan dirinya, maha mendengarkan apa yang dicapkan disanya, serta maha mengetahui semua perbuatannya setiap waktu, setiap tarikan nafas, bahkan setiap kedipan matanya. Jadi, hakikat murokobatullah itu adalah terus-menerusnya seorang gambar, merasakan pengawasan dari Allah SWT pada semua keadanya, baik itu lahir maupun batik. Jadi, mungkin inilah makna ikhsan yang disebutkan di dalam hatis Antara Buddhaullah, dan Agata Tawadu, yang disebut dengan ikhsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi, kita ini tidak bisa lepas sedetikpun dari pengawasan kamu. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah pasti tahu, dan itu akan menjadi catatannya. Nah, tentang pengawasan Allah ini, bisa kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya, Quran Surat Al-Fatih ayat 4, Allah bersama kalian, dimanapun kalian telah ada. Kalau kita sendirian, yang kedua itu adalah Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga itu adalah Allah. Demikian selanjutnya. Kemudian di dalam Quran Surat Al-Ala, ayat 4 bulan disebutkan, Alam Ya'lam, Bi'an Allah haraf i'aroh. Tidak tahukah dia, bahwa Allah itu melihatnya. Meskipun tidak ada orang yang melihat, Allah tetap melihatnya. Di dalam ayat lain, kita temukan, Lalu apa pengaruh dan manfaat kita mengimani, ya, mengimani nama Allah al-Rakib. Ya, ada pengaruh positif yang paling utama, dengan mengimani nama Allah yang agung ini, adalah kita senantiasa merasakan pengawasan dari Allah dalam semua keadaan kita. Kemudian muncullah rasa malu yang sesungguhnya di hadapannya. Ya, kita tidak akan melakukan perbuatan maksiat, karena kita malu kepada Allah. Kita tidak akan melanggar larangan-larangannya, karena kita malu kepada Allah. Yang semua ini akan mendorong seorang hamba untuk selalu menetap diketahkan kepadanya dan menjauhi semua kebuatan maksiat dimanapun dia berada. Maka ketika seorang hamba itu mengetahui dan meyakini bahwa semua gerakan, semua aktivitasnya yang lahir maupun yang batin, tidak ada satupun yang berputar dari pengetahuannya, dan dia senantiasa menghadirkan keyakinan ini dalam semua keadaannya, ini akan menjadikan dia selalu berusaha untuk menjaga batinnya, hati dan pikirannya dari anak-anak yang ditencik oleh Allah, meskipun itu tidak dilahirkan. Serta menjaga yang lahir, anggota badannya, biasanya dari semua ucapan dan anggota tubuhnya dari semua perbuatan yang dimurkai oleh Om Om. Yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, bahwa takwa itu tidak mengenal tempat. Takwa itu bukan hanya sekedar di masjid, bukan hanya sekedar di atas saja. Tetapi yang namanya takwa itu adalah juga ketika kita melakukan semua aktivitas kita. Ketika kita di rumah, ketika kita di pasar, di kantor, di dalam rapat, ketika kita membuat kebijakan memerintah anak tua, ketika kita berada di tengah keramaian, atau ketika kita sedang sendirian tanpa orang lain yang melihatnya. Jadi, mari kita lantarkan keyakinan muroh kobatullah di dalam diri kita. Sehingga membuat kita itu selalu berhati-hati di dalam pertindah dan sadar bahwa semua yang kita lakukan itu akan kita bertambung jawabkan. Di sini, di hadapan manusia, kita juga telah di hadapan Allah di hari terhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.